Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya kembali untuk hack sistem di Nokia Symbian Dan meneruskan proyek di video kemarin ya Untuk tutorial penginstalan tintin HD di Nokia 700 hack Dan utamakan Symbian kali ini sudah terhack sistem seperti ini Terinstall room patcher dan install server open portalnya sudah bisa dicentang hijau Nah seperti ini guys Ini randanya sudah hack sistem ya Oke room patcher Dan Oke lanjut ke tutorial Nah disini ada satu folder zip untuk tintin HD yang saya sudah susun ya Nah disini ada dua ekstensi Pertama di ekstensi.sys dan satu folder game Nah di folder game ini banyak isinya ya guys Dan di video kemarin saya sudah bilang Kenapa tintin HD ini sangat rumit dan fantastis guys Karena di satu folder itu Hampir ratusan file-file ekstensinya Dan ini sangat Apa ya Membuktikan bahwa game ini sangat canggih guys Sangat rumit pembuatannya dan Grafiknya memang sudah luar biasa Dan soundnya juga sudah luar biasa Untuk kelas game lawas ya Game lama tahun 2011 Yang sekarang tahun 2001 guys Grafiknya masih bisa bertarung dengan grafik zaman sekarang guys Bisa disetarakan Oke ini penginstalan untuk ekstensi.sys nya Kita install di memory A Jangan di C Jangan di memory card Di A Pertama Tahap pertama itu Install ekstensi file yang .sys nya guys Oke setelah di install Kemudian masuk Kembali ke menu Cari Game nya dan Buka ya Buka game nya Nah ini dibuka dulu game nya Agar Di folder Di folder nya nanti akan terdapat Nah ini di penampakan Akan Meminta unduhan ya Unduhan download data ya Pihak internet atau wifi Oke Di sini saya akan berikan solusinya Agar tidak mendownload Via internet atau wifi Nah folder ini harus di ekstrak di E ya guys Di memory A Karena penginstalan Ektensi .sys nya Saya install di E Folder nya harus di E juga Nah ini harus di ekstrak di E Di luar aja ya guys Nah proses penginstalan Pengisahkan ini Sangat lama guys Memburukan waktunya Sangat lama Dan Usahakan Handphone Status baterai Harus aman Antara 80% Atau enggak 70% Nah ini proses penginstalan Nah ini proses penginstalan Apa penginstalan Sudah berjalan dan Oke utamakan ya Untuk status baterai harus Cukup Karena takut Nantinya akan gagal Oke setelah ini Ini saya sudah persiapat videonya Nah ini sudah selesai Oke guys Nah kita Kita cek Di E Apakah dia sudah Terext Apa Terext Setak semua ya Nah ini muncul folder Baru ya Gamelob Ini ada tintin Dan Ini foldernya sudah Semua terxtra Nah kita keluar Qardari Explorer Dan kita coba Untuk Buka Game nya Apakah dia Masih minta Untuk status download Data Atau tidak Oke guys Ini sudah dibuka Game nya Alhamdulillah guys Jadi Tidak Timbul Minta download Jadi langsung Masuk ke Menu Dari game nya Dan kita lihat Dari sisi Sebuah Game handphone Ini sangat Tidak Tidak bisa Diremehkan guys Untuk grafik Dan sound Serta fitur Yang lainnya Untuk Kategori game Handphone Karena ini sudah Setara Dengan game Konsol Grafik Dan sound Jadi Tidak Seperti Game Sekarang Game di Android Kebanyakan Atau Game handphone Nah ini Sudah Beda Untuk Urusan Grafik Dan Sound Terutama Dua itu Untuk Masalah game Oke Saya keluar Dari gamenya Nah ini Berikutnya Saya akan Berikan Tutorial Bahwa Sebenarnya Ada kasus Bug Dari Pengisrakan Folder Di Tintin Tintin Adventure Nah ini Saya Berikan Penampakannya Berapa Besar Size Di folder Nah ini Satu Hampir Satu Giga Satu Giga Di Satu Folder Gameloft Ini Nah ini Disini Saya akan Berikan Tutorial Cara Mengatasi Bugs Dari Pengisrakan Nah ini Dua Video Di Folder Gameloft Harus Dipindahkan Ke Folder Di Private Sudah Makan Tentang Dulu Open For Al Di Room Pacer Plus Dan Kita Cari Folder 200 4 AA BD Nah ini Sudah Pindah Semua Video Videonya Nah ini Dipindahkan Di Sini Semua Jadi Folder Private Ini Adalah Extensi Penginstallan Dot Sist Jadi Masuknya Di Private Folder Private Jadi Untuk Membuka Folder Private Harus Tentang Dulu Open Portal Di Pacer Plus Nah Saya Beritahu Dimana Bugs Nah Disini Jadi Timbul Bagan Ini Nanti Tidak Tidak Akan Muncul Loading Seperti Ini Jika Tidak Muncul Loading Seperti Ini Itu Mengalami Bugs Jadi Tidak Jalan Game Tidak Jalan Jadi Tutorial Seperti Itu Tadi Pindahkan Dua Video Ke Folder Private Oke Terima kasih Atas Patrisipasinya Semoga Tutorial Peninsalan Di Nokia Simbian Hack Semoga Bermanfaat Untuk Semua Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi